Mulai 16 Mei Senin Pekan Depan, peraturan baru proses perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM akan berlaku. Peraturan tersebut tidak menoleransi keterlambatan perpanjangan SIM, meski hanya satu hari. Pemilik SIM yang terlambat mengajukan perpanjangan harus membuat SIM baru dengan mengulang seluruh tahapan ujian SIM. Tanggapi aturan baru tersebut, masyarakat mengaku belum mendapatkan sosialisasi. Diinformasikan bahwa ternyata kalau telat satu hari kebetulan pas saya datang ke sana, jadi saya juga enggak tahu dari mana-mana informasinya. Kalau misalnya saya enggak tahu dengan mogot, saya enggak tahu informasinya dari mana. Saat ini polisi terus mensosialisasikan peraturan di sejumlah satuan penyelenggara administrasi SIM. Kapolri tentang SIM. SIM berlaku lima tahun. Apabila berlakunya sudah habis, tidak bisa diperpanjang lagi. Bisa melakukan pembikinan baru, sesuai dengan mekanisme yang ada. Sesuai telegram dari Kapolri bernomor ST985V2016, memerintahkan penerapan aturan baru pengurusan SIM, khususnya perpanjangan SIM. Di antaranya masa berlaku SIM selama lima tahun dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SIM dilaksanakan sebelum habis masa berlakunya. Dan SIM yang telah lewat masa berlakunya dapat diberlakukan kembali penertiban SIM baru sesuai golongan SIM. Theo Hernarvandi melaporkan untuk NET.